Di dalam mesin itu ada laki-laki, itu para sahabat yang mereka suka untuk bersuci dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Dipuji para sahabat oleh Allah SWT karena mereka selalu bersuci. Suci dari Najib, suci daripada hadaf kecil maupun besar. Wa na'udhuillahi min syururi anfasinah min sayyati amalina. Man yahdihillahu valamudillalah. Wa man yudnil malahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamata sayiman gathiran gathirah. Amma ba'ad, hadirin sekalian jumlah salat maghrib yang rahmatullahi wa s.w.t. Dan insyaAllah pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan tentang masalah fiqh. Ini saya mulai dari bab yang pertama, seperti biasa para ulama, memulai kitab-kitab pikir mereka dengan pembahasan toharah, bersuci. Ceritoharoh itu secara bahasa adalah artinya anna dofah, kebersihan. Intinya bebas daripada kotoran-kotoran ataupun kotoran-kotoran yang nyata, siyah. Dapat dirasakan dengan tubuh kita, seperti najis. Najis itu adalah kotoran yang dapat dirasa dengan tubuh kita. Seperti kencing ataupun yang lainnya. Atau bersuci juga adalah kebersihan daripada kotoran-kotoran secara maknawiyah. Kalau kotoran secara maknawiyah itu seperti aib. Aib-aib kita atau masyid-masyid kepada Allah s.w.t. Dan kita pun suruh mensucikan diri kita daripada dosa-dosa tersebut. Jadi intinya anna do'at toharah adalah anna dofah. Bersuci sama dengan kebersihan. Padahal secara syariat, bersuci itu adalah mengangkat sesuatu yang dapat mencegahnya perbuatan sholat. Baik itu dari hadas maupun najis. Dengan menggunakan air atau selain air. Atau mengangkat hukumnya. Mengangkat hukum hadas itu dengan dana. Dan adapun hukum bersuci, kata para ulama. Bahwasannya bersuci dari najis itu. Menghilangkan najis itu, hukumnya adalah wajib. Jika mampu. Karena Allah s.w.t. berfirman, Dan bajumu, maka sucikanlah. Bajumu bersihkanlah, wahai Muhammad s.w.t. Walaupun berfirman, Memberitahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail s.w.t. Allah mengatakan, Hendaklah kamu berdua, hai Ibrahim dan Ismail. Mengsucikan rumahku untuk orang-orang yang toaf dan etikaf dan yang rukuh dan juga suju. Jadi bersuci hukumnya adalah wajib. Adapun bersuci dari hadas, Itu wajib juga untuk membolehkan seseorang dia bisa sholat. Karena Rasulullah s.w.t. mengatakan, Tidak akan diterima sholat tanpa bersuci. Kalau orang sholat tidak kudu dulu, Tidak bersuci dulu, Tidak suci dari hadasnya, Maka sholatnya tidak diterima oleh Allah s.w.t. Adapun kepentingan bersuci ini, Yang pertama bersuci adalah syarat sahnya sholat seorang hamba. Nabi S.W.T. mengatakan, Tidak diterima sholat orang yang berhadas, Hadas itu seperti kentut, Orang buang air kecil, buang air besar, Kali pun dia cebok, tetap dia berhadas, Hadas kecil. Akan hilang hadasnya kalau dia berhudu. Kalau hadas besar, Orang seperti janabah, Junub hubungan suami istri, Maka dia junub hadas besar. Maka dia harus abang, mandi. Nah sholat tidak diterima bagi orang yang berhadas, Hat tayawat awat doa, Sehingga dia berhudu. Jadi pelaksanaan sholat itu dengan menggunakan bersuci, Dengan suci dari hadas, Itu termasuk mengagungkan Allah s.w.t. Jadi hadas, Adapun junub, Sekalipun keduanya itu bukan najis yang terlihat, Kita tidak bisa melihat, Kalau najis, Apa namanya, Hisi ya, kelihatan. Ada tinja, ada najis kelihatan. Kalau orang hadas kecil, hadas besar, Kita tidak tahu. Tidak tahu, karena tidak kelihatan. Itu namanya najis. Mana tahu ya, Maka ketika adanya hadas itu, Ini merusak. Jadi dia dianggap tidak mengagungkan Allah s.w.t. Dan dia menafikan dasar-dasar kebersihan. Makanya orang sholat, Menghadap Allah s.w.t. Harus suci, Dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan juga, Allah s.w.t. menguji, Orang-orang yang selalu bersuci. Allah s.w.t mengatakan, Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatawirin. Sesungguhnya Allah itu suka, Sama orang-orang yang bertawabat, Dan Allah suka juga, Sama orang-orang yang, Bersuci, Bersuci diri, Mensucikan diri mereka. Bahkan Allah juga menyanjung, Memuji kepada, Ahli masjid kubah. Ini masjid kubah, Masjid yang pertama, Ditarangi oleh Rasulullah s.w.t. di Madinah, Yang beliau bangun, Allah puji, Penghuni masjid kubah itu, Dengan firmannya, Di dalam masjid itu, Ada laki-laki, Itu para sahabat, Yang mereka, Suka untuk bersuci, Dan Allah menyukai, Orang-orang yang, Orang-orang yang bersuci, Dipuji para sahabat, Oleh Allah s.w.t. Karena mereka selalu bersuci, Suci dari Najis, Suci daripada, Hadaf, Kecil maupun, Maupun besar, Dan juga, Ketika seseorang kurang, Dalam kebersihan, Dari masalah Najis, Ini jadi sebab, Termasuk sebab, Dari sebab-sebab, Dia azabnya, Dia dikubur nanti, Ada hadis dari Ibn Abbas, Dia mengatakan, Rasulullah s.w.t. Pernah melewati, Dua kuburan, Lalu Rasulullah s.w.t. Mengatakan, Sesungguhnya, Penghuni dua kubur ini, Dia sedang, Sedang diazab, Oleh Allah s.w.t. Keduanya, Tidak diazab, Karena sebab, Dosa besar, Ada Rasul, Ada pun, Penghuni kubur yang satu ini, Dia tidak bersih, Dari kencingnya, Asal-asalan, Kalau kencing tidak, Cepok, Dengan sebab itu, Maka dia, Dia diadab di kuburnya, Jadi jangan remehkan, Masalah bersuci, Ini bersuci, Memiliki kepentingan, Yang penting, Di dalam, Di dalam agama cita, Bahkan Allah memuji tadi, Untuk orang-orang yang, Orang-orang yang bersuci, Nah para ulama juga, Membagi, Bersuci ini, Bersuci secara agama, Kepada dua bagian, Ada Tohara Hakiri ya, Bersuci secara hakikat, Yaitu suci dari khobaf, Atau suci dari najis, Suci dari najis, Dan ini ada, Baik di dalam tubuh kita, Pakaian kita, Atau tempat kita, Jadi sebelum kita menghadap Allah SWT, Harus suci secara hakikat, Badan, Pakaian, Ataupun tempat, Yang kedua, Tohara hukmiah, Suci secara hukmiah, Hukumnya, Yaitu Tohara dari hadas, Jadi kalau najis kelihatan, Kalau hadas kan tidak, Tidak terlihat, Nah hadas ini, Khusus berhubungan dengan badan, Kalau tempat, Pakaian, Gak ada berhadas, Kita punya baju, Paling kena najis, Kalau baju berhadas, Gak mungkin, Tempat berhadas, Gak mungkin, Paling tempatnya ada, Najisnya, Tapi kalau badan kita, Sekalipun suci, Bersih, Sudah mandi, Kalau belum wudhu, Kita sebelumnya melakukan hal yang mempertahankan wudhu, Maka dianggap sedang berhadas, Nah suci dari hadas, Ini khusus, Berkaitan dengan masalah badan, Nah jenis bersuci dari hadas ini, Ada, Tiga macam, Ada Tohara kubrok, Bersuci yang besar, Yaitu dengan cara mandi, Kayak orang junub, Janabah, Maka dia harus mandi, Ada juga Tohara subbro, Bersuci kecil, Itu apa? Wudhu, Orang kencing, Buang air, Ataupun buang angin, Maka dia harus berwudhu, Atau ganti dari keduanya, Orang gak bisa mandi, Gak bisa wudhu, Boleh pakai ganti, Kalau dia ada ujur, Dengan apa? Cukup dengan tayang mum, Wudhu ya tayang mum, Mandi junub juga, Cukup dengan tayang mum, Ada seorang sahabat, Dia mandi, Apa namanya? Mimpi junub, Dia bingung, Dalam pertempuran, Mau mandi, Gak ada air, Akhirnya guling-guling, Di tanah, Setelah sampai ke madini, Dia cerita, Pernah wajah rusuh, Saya judul, Gak ada air, Saya guling-guling di tanah, Lalu gak usah, Cukup, Kamu tayang mum saja, Ya usap wajah, Dan kedua telapak tangan, Selesai, Jadi tayang mum itu sebagai, Gantinya wudhu, Gantinya mandi, Kalau ada usur, Nah bersuci secara hakikat ini, Adalah maksudnya lah, Suci dari najis, Najis itu ialah lawannya bersuci, Dan najis adalah, Nama untuk sesuatu benda yang kotor, Secara syariat, Di dalam Islam kalau ada benda kotor, Namanya najis, Dan wajib seorang muslim, Bersuci daripada najis, Dan wajib seorang muslim, Membasuh apa-apa yang terkena, Dari najis, Kalau badannya terkena najis, Maka yang terkena najis, Tempatnya terkena najis, Maka dia harus bersih, Daripada itu semua, Dan macam-macam najis, Yang nampak, Kelihatan, Ini macam-macam benda najis itu, Adalah yang ditunjukkan, Oleh dalil-dalil syarai, Dalil agama, Atas najisnya, Kalau agama bilang dia najis, Maka jadulah dia, Najis, Nah najis, Di antara najis itu adalah, Yang pertama adalah, Goitul insan, Tinjanya manusia, Kalau orang buang air besar, Itu namanya, Yang besar goit, Itu hukumnya, Najis, Ataupun kencingnya, Manusia, Ini dua-duanya najis, Yang namanya kencing, Sama tinja, Najis, Dengan kesepakatan para ulama, Tanpa ada hilang, Adapun ke goit, Tinja adalah, Nabi mengatakan, Apabila salah seorang kalian, Menginjak, Dengan sendalnya, Kotoran, Maksudnya tinja tadi, Najisnya manusia, Maka apa, Tanah itu, Penyuci baginya, Jadi kalau sendalnya, Kena najis, Dia nginjak tanah, Maka dengan sendirinya, Otomatis, Jadi, Suci, Karena debu itu penyuci, Tidak bisa harus dibasu, Dengan dia jalan di tanah, Lama-lama apa, Maka, Dengan sebab, Tanah itu, Jadi suci kotorannya, Ini sama seperti wanita, Yang kata tentang wanita, Kalau wanita sunahnya, Pakaian itu agak panjang, Tidak kayak laki-laki, Kalau laki-laki, Sunahnya isbal, Ini khilaf para ulama, Ya kan, Mau isbal pun, Tidak ada masalah, Tapi sunahnya, Di atas mata kaki, Laki-laki, Tidak boleh menutup mata kaki, Tapi kalau perempuan, Sunah, Nutup mata kaki, Bahkan sampai, Yang sertana pun, Tidak ada masalah, Lebih satu jengkal pun, Tidak ada masalah, Jangan lebih satu diro, Jangan lebih satu hasla, Ulama kalau perempuan, Lebih satu hasla, Ya dilarang, Orang-orang barat, Panjang pisang, Pakaiannya sampai di, Tenteng, Itu tidak boleh, Kalau hanya satu jengkal, Ya ada masalah, Nah kalau perempuan, Dia bajunya, Sampai ke tanah, Otomatis, Kalau lewat tempat najis, Kayak di pasar, Ada air somberan, Apakah pasti, Kena najis, Bagaimana? Rasul mengatakan, Itu bekas pakaian tadi, Disucikan dengan, Apa-apa yang setelahnya, Dengan pakaian itu, Nyentuh tanah, Jadi suci, Walaupun kalau dimatap syafi'i, Pendapatnya ya tidak bisa, Najis, Kena tanah, Tambah, Najis lagi, Mereka perempuan, Jangan terlalu sampai ke bawah pisang, Tapi pendapat, Kalau matapah hambali, Ya sunannya perempuan panjang, Maka kalau kena najis juga, Tanah yang setelahnya, Menjadi penyuci, Bagi dia, Sama dengan sendal tadi, Kalau nginjek kotoran, Nginjek najis, Maka tanah itu, Jadi penyuci bagi, Bagi dia, Ini menunjukkan, Apa-apa? Najisnya, Tinja, Dan dengan keumuman hadis-hadis, Yang memerintahkan, Istinja, Cebok, Nanti ada babnya sendiri, Bab istinja, Berarti apa itu adalah, Najis, Ada pun kencing, Danilnya adalah hadisnya Anas, Ada orang Arab badui, Masuk ke masjid, Kencing di pojok mesin, Sebagian sahabat marah, Pengen mukul, Kata Rasul, Biarkan dia, Kencing sampai tuntas, Jangan, Jangan diganggu, Jangan dibentak, Nah selesai, Pas selesai, Rasul minta, Dilatangkan satu ember air, Lalu dituangkan, Di atas, Kencing tadi, Berarti apa? Kencing itu, Nah, Najis, Pan Rasul niram, Disinjam dengan, Dengan air, Karena masih, Pakai pasir kan nyerep ke bawah, Najisnya jadi, Jadi hilang, Intinya, Tinja sama kencing, Sepakat para ulama, Itu hukumnya, Najis, Yang ketiga, Adalah Al-Mahri, Mahri dan Wadi, Mahri itu ialah, Air yang tipis, Licin, Biasanya keluar, Ketika ada syahwat, Kayak orang misalkan, Pemanasan sama istrinya, Atau dia teringat, Jima, Ataupun ingin, Jima, Maka apa? Akan keluar, Yang namanya, Mahri, Air yang licin tadi, Tapi dia itu, Tidak memancar, Tidak seperti Mahri kan, Memancar, Minma indafik, Air yang memancar, Dan tidak disertai dengan, Lemes, Kalau Mahri tidak, Kalau Mahri keluarnya, Sudah mancar ya, Setelahnya, Setelahnya lemes, Dan terkadang, Orang keluar Mahri, Tidak terasa, Keluarnya, Dan biasanya, Laki dan perempuan, Sama saja, Tetapi, Mahri ini, Pada wanita, Lebih banyak lagi, Jadi wanita, Lebih sering mahri, Daripada, Laki-laki, Dan Mahri ini, Hukumnya, Dengan kesepakatan, Para ulama, Makanya, Nabi memerintahkan, Agar mencuci, Kemaluan, Jangan sampai, Ada, Mahrinya, Dalam, Sohi hain, Rasul mengatakan, Bagi orang, Yang bertanya, Tentang Mahri, Adakan, Mantunya sendiri, Sepupunya, Dan plus mantu, Alimindafi Qalib, Seorang yang, Mahri, Pengen nanya, Sama Rasul malu, Karena Masya, Pemertuanya sendiri, Masya nanya, Kumahri, Saitu laki-laki, Yang sering keluar, Mahri, Maka, Dia nyuruh, Migdar bin Aswad, Suruh nanya, Nanya ke Rasul, Apa hukum Mahri, Maka kata Rasul, Ya, Gisil, Zaka, Rahu, Weta, Wadgo, Cukup apa, Dibasuh kemaluannya, Dan dia, Berwudu, Jadi, Makanya Mahri, Itu hukumnya, Najis, Najis, Maka, Bagi yang, Yang mendapat, Najis, Ini bukan masalah, Jorok, Kadang-kadang, Ada orang, Orang suami istri, Pengen oral, Apa hukumnya oral, Yang terlalu suami istri, Ya, Kalau pendapatnya Najis, Tidak boleh, Karena benda Najis, Kenapa dia, Dipakai mulut, Dia kan Najis, Di mulutnya, Begitu kan, Tapi mungkin yang pendapat, Tidak Najis, Najisnya mungkin ringan, Dimaafu, Dibolehkan, Tapi pendapat yang kuat, Kalau Allah Alam, Karena dia benda Najis, Maka, Dilarang, Dilarang, Ada pun wadi adalah, Ma'un abiyal, Air yang berwarna putih, Agak tebal, Keluar setelah, Wadi juga, Dengan ijmahnya, Para ulama, Kita harus mengatakan, Mani, Wadi, Madi, Ada tiga, Yang keluar daripada, Kemaluan depan, Ada mani, Ada wadi, Ada ma'zi, Kalau mani, Itu yang wajib mandi, Kalau wadi dan ma'zi, Tidak wajib mandi, Hanya dibasuh kemaluannya, Dan berwudu, Seperti wudu, Untuk sholat, Jadi mani, Eh ma'zi, Sama wadi, Itu Najis, Sepakat para ulama, Yang kelima, Benda Najis adalah, Darah haid, Dengan hadis, Asma bin Jabubakar, Dia mengatakan, Datang perempuan, Kepada nabi sallallahu alaihi, Diberkata, Ya rasulullah, Ihdana yusi, Busaubaha bin Jamil haid, Salah seorang kami, Itu bajunya, Terkena, Dari darah haid, Kayak patasna, Apa yang dia berbuat, Kalau kena darah haid, Kata rasul, Tahut tuhu, Summa takrisuhu bilma, Ya digosok, Kan, Gerik, Kemudian digosok, Terus kasih, Air, Summa tandahu, Kemudian kamu percikan dia, Summa tusolli fihi, Kemudian kamu sholat, Pada baju tersebut, Setelah bersih, Hilang, Dihelangkan semua, Najisnya, Darahnya, Boleh disolat dengan pakaian, Tersebut, Jadi intinya haid, Sepakat juga ulama, Hukumnya, Najis, Yang kenapa adalah, Kotoran hewan, Yang tidak boleh dimakan dagingnya, Dari Abdullah bin Mas'ud, Dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi, Ingin buang air, Kata nabi, Ini bisalah, Seti ahjar, Datangkan saya dengan tiga batu, Di dalam islam itu, Boleh istijmar, Boleh orang cekok dengan batu, Minimal tiga batu, Boleh salah satu batu, Tapi ada tiga sisinya, Rasul minta ke sahabatnya, Suruh datangkan tiga batu, Maka saya dapatkan, Karena sahabat tadi, Saya dapatkan dua batu, Satunya saya dapatkan apa, Rousa, Kotoran, Kotoran geledai, Maka Rasul, Menerima dua batu tadi, Sebaliknya membuang, Kotoran geledai tadi, Kata Rasul, Ini najis, Jadi kotoran, Kotoran hewan, Yang tidak boleh dimakan, Seperti geledai, Liar tadi, Yang makannya kotoran, Hukumnya, Najis, Beda kalau hewan yang boleh dimakan, Burung, Kerbau, Kambing, Itu kotorannya, Tidak, Tidak najis, Ontah, Ada orang-orang, Koronin, Kaun di bangsa Arab itu, Mereka sakit, Datang ke Rasul, Minta obat, Dikasih tahu, Bersama Rasul itu, Suruh minum, Kencing, Ontah, Kata para ulama, Kencing ontah itu, Enggak najis, Kenapa? Kalau najis, Rasul tidak mungkin, Ngasih petunjuk obat, Dengan benda, Benda najis, Ternyata minum, Kencing ontah, Sembuh, Dan terbukti, Kencing ontah lebih mahal, Daripada susu ontah, Di Arab itu katanya, Kencing ontah, Lebih mahal harganya, Daripada susunya, Susunya ontah, Jadi kalau, Kotoran hewan, Yang boleh dimakan, Tidak najis, Tapi kalau kotoran, Hewan yang boleh, Tidak boleh dimakan, Itu tidak, Tidak najis, Burung, Kambing, Kerpo itu tidak, Tidak najis kotorannya, Lebih kotor, Kotor dan, Bau juga, Tapi tidak najis, Kalau yang tidak boleh dimakan, Dagingnya, Jelas, Najis, Selanjutnya yang najis adalah, Lu'abul kalbi, Liurnya, Ludahnya anjing, Nabi s.a.w. mengatakan, Sucinya bencana, Wadah salah satu orang kalian, Apabila dijilat oleh anjing, Supaya dibasu tujuh kali, Salah satunya, Yang pertamanya, Dengan tanah, Ini menunjukkan, Liurnya anjing itu, Najis, Kedelapan, Daging babi, Ini najis, Dengan kesepakatan ahli, Ulama, Dengan jelas, Kurang mengatakan, Aulah ma'inzir fa'inna hurijes, Atau daging babi, Maka dia, Najis, Yang kesembilan, Bangkai, Bangkai itu, Bangkai, Sesuatu yang mati, Tanpa disembeleh, Jadi binatang, Kalau mati tanpa disembeleh, Maka, Jadi sembelih secara syariat, Maka, Dianggap, Bangkai, Tidak boleh menyembeleh, Dengan kuku, Ataupun gigi, Itu kebiasanya, Orang-orang habasyah, Ketika menyembeleh dengan itu, Dianggap sebagai, Bangkai, Dan bangkai, Najis, Dengan ijma' para ulama, Rasul mengatakan, Kalau kulit bangkai, Disamat, Disikat, Dibersihkan, Maka jadi suci, Jadi boleh, Dimakan gak boleh, Bangkai itu, Cuman kalau dimanfaatkan kulitnya, Boleh, Kulitnya dimanfaatkan, Disamat, Disikat, Tidak ada masalah, Yang dikecualikan itu, Adalah bangkai, Dua bangkai, Bangkai ikan, Dan bangkai kambing, Bangkai ikan, Dan bangkai belalang, Karena keduanya suci, Dengan sabda nabi, Dihalalkan buat kita, Dua bangkai, Dan dua darah, Adapun dua bangkai adalah, Ikan dan belalang, Adapun dua darah adalah, Ya hati, Dan limpa, Ya kan, Macam hati, Sama apa namanya, Kayak, Empelak gitu, Kan ikan adang dari darah, Itu sudah, Halal, Terus, Bangkai, Yang tidak ada, Darahnya, Yang tidak mengalir, Itu pun tidak najis, Ini bangkai, Hewan, Yang darahnya tidak mengalir, Seperti lalat, Tawon, Semut, Ya sejenisnya lah, Seperti itu, Maka tidak najis, Rasul mengatakan, Apabila lalat, Jatuh ke wadah, Salah serang kalian, Maka celupan semuanya, Atau, Dia teratur, Dia buang, Kenapa? Karena dalam salam, Salah satu, Kedua sayapnya itu, Ada penyakit, Tapi di sayap yang lain, Ada, Obat, Obatnya, Jadi tidak najis, Cukup dicelupan semua, Biar nolak, Lalu kita, Kita buang, Intinya, Bangkai, Hewan yang tidak, Mengalir darahnya, Tidak, Tidak najis, Yang ketiga, Tulang bangkai, Tanduknya, Kukupnya, Rambutnya, Bulunya, Semua itu suci, Menurut asal, Ya kan, Menurut asal, Ini Az-Zuhri, Mengatakan sama, Tentang tulang bangkainya, Seperti gajah, Dan lainnya, Itu, Tidak, Tidak najis, Kata beliau, Adrak tunasan, Min salafil ulama, Yang tasyitu nabiha, Saya mendapati manusia, Dari salah bulu ulama, Ulama terdahulu, Mereka bersisir, Dengan tulang gajah, Mereka bahkan berminyak, Dengannya juga, Dan tidak, Berpendapat, Tidak mengapa hal, Hal itu, Kata hamad, Labak sediri, Shilmaitah, Tidak mengapa, Dengan, Bulunya, Bangkai, Yang ke sepuluh, Yang najis adalah, Yang terpotong, Dari hewan, Sedangkan, Dia masih hidup, Potong buntunnya, Potong mungkin tangannya, Tapi masih hidup, Hewan tadi, Dipotong, Salah satu anggotanya, Nah yang terpotong, Dari hewan itu, Dia masih hidup, Hukumnya sama, Dengan hukum, Bangkai, Rasul mengatakan, Apa yang terpotong, Terpotong dari hewan, Sedangkan dia hidup, Maka dihukumi, Sebagai bangkai juga, Yang ke sebelas adalah, Bekas minumnya, Binatang buas, Liurnya binatang buas, Atau binatang yang, Tidak dimakan dagingnya, Jadi bekas, Bejana, Apa namanya, Yang nempel di minumnya, Itu setelah minum, Nempel di wadah, Dari binatang buas, Itu, Najis juga, Najisnya, Nabi s.a.w. mengatakan, Ketika ditanya, Tentang air, Di tanah lapang, Dari bumi ini, Tanah di luar, Yang sering datangnya, Oleh binatang buas, Maka Rasul mengatakan, Kalau airnya, Lebih dari dua gula, Tidak najis, Karena air banyak, Mengalunya sedikit, Kena, Jilatan binatang buas, Maka, Jadi, Jadi najis, Ada pun kucing, Maka jilatannya itu, Suci, Boleh, Kucing jilat piring, Jilat gelas, Dan sebagainya, Kita minum, Tidak ada, Masalah, Kata Rasul, Kucing itu, Bukan hewan najis, Kucing itu, Termasuk binatang, Yang sering keliling-keliling, Dalam rumah kalian, Tidak ada masalah, Berbeda, Kalau kucingnya, Abis makan tikus, Di mulutnya, Ada darahnya, Minum, Di, Apa-manya, Di luar dajita, Nempel darahnya, Darah tikusnya, Ya najis, Itu kan, Tapi kalau sudah, Nggak ada darahnya, Nggak ada apa, Mulutnya saja, Asli, Itu tidak, Tidak najis, Tidak najis, Dan yang kedua belas, Benda najis adalah, Daging hewan, Yang tidak boleh, Dimakan dagingnya, Daging hewan, Yang tidak boleh, Dimakan dagingnya, Itu, Sama dengan, Hadisnya dari Anasuga, Ketika berangkai bar, Rasul pernah menyeru, Inna allaha wa rasulahu yan haku man luhum bil hummuri, Fain harin sun, Allah dan rasulnya, Melarang kalian, Memakan dari daging keledai, Karena dia itu adalah, Najis, Ini keledai liar, Keledai yang makannya, Jorok-jorok, Jangan kotoran, Dan sebagainya, Maka, Hukumnya, Haram juga, Haram juga, Dan juga pernah, Hadis salmabin abwa, Dia mengatakan, Ketika sore hari, Ketika saya membuka, Dalam perangkai bar, Itu para sahabat itu, Mereka menyalakan api, Yang banyak, Kata rasulullah sallam, Mahadihinar, Ala isya intu kidun, Ini api apa ini, Dan sesuatu apa, Yang kalian, Untuk apa, Kalian menyalakan api ini, Kata para sahabat, Ala lahmin, Kami sedang masak daging, Kata rasul, Ayu lahmin, Daging apa, Kata mereka, Ala lahmin, Humurin insiyah, Daging keledai, Liar, Maka kata rasul, Ahri guha, Sudah, Sudah, Buang semuanya, Tumpahkan, Dan pecahkan semuanya, Kata berkata, Ya rasulullah, Kami suruh memecahkannya, Dan membasuhnya, Iya, Ya itu suruh ditumpahkan, Maknanya apa, Ini dua hadis menyebutkan, Dengan jelas, Najisnya, Daging keledai, Keledai ahliya, Keledai liar, Gitu kan, Karena rasul, Fahinaharizun, Itu adalah, Najis, Bahkan Nabi merintahkan, Di hadis yang kedua, Untuk ditumpahkan, Untuk di, Pecah, Pecahkan, Kemudian dibasuh, Setelah, Setelahnya, Sekarang ada masalah, Apakah mani itu, Dianggap suci, Atau Najis, Kalau madi, Wadi, Sepakat, Najisnya, Kalau mani, Suci apa Najis, Ini para ulama, Berbeda pendapat, Dalam masalah itu, Ada dua pendapat, Pendapat yang pertama, Mengatakan, Mani itu Najis, Ini pendapatnya Abu Hanifah, Pendapatnya Imam Malik, Dan riwayat daripada Ahmad, Mereka berdalil, Dengan hadis Aisyah, Ketika ditanya, Tentang mani, Yang menimpa, Baju nabi, Kata Aisyah, Jawabannya, Untuk agsiluhu, Mintaubi Rasulullah, Saya membasuhnya, Membasuh mani, Dari bajunya, Rasulullah, Dan nabi keluar, Untuk sholat, Dan bekas, Basuhan, Ada di bajunya, Jadi ada mani, Rasul, Di bajunya, Sama isinya Aisyah itu, Dibasuh, Kenapa ini, Berarti Najis, Ya kan, Pasu baru sholat, Tidak dibiarkan saja, Dan, Membasuh itu, Tidak ada, Kecuali untuk sesuatu, Yang Najis, Tapi pendapat yang kedua, Mengatakan, Suci, Nyamani, Tidak Najis, Siapa yang berkata dengan ini, Ini pendapatnya, Imam Syafi'i, Dan pendapatnya, Dawud, Dan ini, Dua pendapat, Dua riwayat yang paling suhaid, Dari Imam Ahmad, Jadi Imam Ahmad yang paling kuat, Pendapatnya suci juga, Mereka berdali, Dengan hadis Aisyah juga, Sama, Jadi kadang-kadang, Orang yang berdapat itu, Bukan ada hadisnya, Ada hadisnya, Cuman beda, Memahami hadis, Ya kan, Hadis Aisyah, Yang lainnya, Mengatakan, Saya ini mengeriknya, Dari baju Rasulillah, Sallallahu alaihi wasallam, Dan dengan hadisnya Aisyah juga, Ada seorang tamu, Yang singgah di Aisyah, Baginya, Dia membasu bajunya, Dan kata Aisyah, Sungguh, Cukup bagimu, Kalau kau melihat mani, Kamu basu tempatnya, Pak Ilham Taro, Kalau tidak kelihatan, Bekas maninya, Nah doh, Tahaulahu, Kau percikan di, Sekitarnya, Dan saya melihat Rasul, Ya kan, Saya itu, Mengerik, Mani, Dari bajunya Rasulillah, Sallallahu alaihi wasallam, Lalu beliau, Sholat, Gak dibasuh, Cukup dikerik saja, Bekasnya, Di maninya kental, Sampai begitu, Dikerik sama Aisyah, Lalu selesai sholat, Dengan pakai baju, Yang bekas ada maninya, Dikerik saja, Gak dibasuh, Jadi, Mencukupkan dengan mengerik, Ini dalil, Sucinya mani, Gak usah dibasuh, Tata pendapat yang, Kedua, Tapi, Bagi yang mengatakan najis, Mereka membantah, Mengerik itu, Tidak menunjukkan, Atas sucinya, Tapi menunjukkan, Hanya, Cara, Mensucikan, Mensucikannya, Jadi bisa dengan dibasuh, Bisa dengan, Dikerik, Kayak sendal tadi, Ya kan, Ketika kena najis, Gak usah dibasuh, Cukup dikosok-kosok di tanah, Ya kan, Jadi dia jadi suci, Mani pun sama, Dia dikerik, Jadi, Suci, Gak usah dibasuh, Kata pendapat yang mengatakan, Najis, Tapi dibantah lagi, Sama yang mengatakan suci, Bahwasannya, Mengeriknya Aisyah, Mani itu, Kadang-kadang, Kadang-kadang dicuci, Kadang-kadang, Dibasuh, Ini menuntuk tidak najis, Ini menuntuk tidak najis, Kenapa? Baju ini sekarang dibasuh, Karena sebab terkena, Ingus, Kena ludah, Kena ingus, Bukan berarti ingus itu najis, Cuman buat kebersihan, Maka dibasuh, Nah Aisyah, Membasuh Mani itu, Bukan karena najisnya, Tapi karena kebersihannya, Seperti orang membasuh baju, Daripada, Daripada ingus, Ini pendapat, Tidak satu orang, Daripada sahabat, Esan, Wakos, Inu Abbas, Dan lainnya, Gitu kan, Intinya, Mani itu, Seperti kedudukan ingus, Dan ludah, Jadi, Cukup dibersihkan, Bukan karena, Bukan karena najisnya, Jadi jelas bahwasannya, Perbuatan Aisyah itu, Adalah, Untuk kebersihan saja, Bukan mengatakan najisnya, Najisnya Mani, Dan juga dikuatkan hukum ini, Sucihnya Mani, Sahabat Nabi, Mereka kadang-kadang mimpi junuk, Di zaman Rasulullah SAW, Kadang-kadang Mani, Menimpa badan salah seorang mereka, Dan bajunya, Tetapi, Ya kan, Rasulullah mendiamkan, Kalau itu najis, Nabi pasti, Mewajibkan, Menyuruh mereka, Menghilangkan, Bekas Mani, Sebagaimana Nabi, Memberitakan mereka, Untuk istinja, Untuk cebok, Tapi tidak nukil, Seorang pun dari mereka, Ya kan, Bahwasannya apa, Suruh membersihkan, Hal itu, Makanya khilaf, Para ulama, Tidak masalah, Najis, Kata orang-orang, Yang mengatakan suci, Masa asal manusia, Najis, Ya kan, Kata orang-orang, Hanafi, Yang menerakan Najis, Tidak, Tidak, Mustahil, Asal manusia, Itu benda Najis, Kenapa, Kata Allah, Huliqal insan min alaq, Allah ciptakan manusia, Dari segumpal darah, Darah hukumnya, Najis juga, Nabi, Tidak ada masalah, Mani pun Najis juga, Kata pendapat Abu Harifah, Jadi intinya, Para ulama, Berbeda pendapat, Tentang masalah mani, Ada yang mengatakan suci, Ada yang mengatakan, Najis, Ya kan, Kalau orang berbeda, Tidak ada masalah, Jangan, Karena berbeda pendapat, Ribut, Bertengkar, Ini hal yang biasa, Tinggal punya alasan, Masing-masing, Selesai, Diamalkan, Sesuai keyakinan, Keyakinan kita, Nah, Di samping mani juga, Ada masalah, Apa, Hukumnya homer, Arak, Arak ini dianggap, Najis atau tidak, Ini para ulama, Berbeda pendapat juga, Dengan masalah hukum, Hukum arak, Ada dua pendapat juga, Ada yang bilang, Arak itu najis, Ini madhabnya, Jumbur para ulama, Di antara imam yang empat, Ya kan, Dan hujahnya, Jelas, Allah mengatakan, Kata mereka, Ar-Rizi itu adalah najis, Jadi mereka menghukumi, Najisnya, Arak, Najis, Hizziyah, Pendapat yang kedua, Tidak, Homer itu, Arak itu, Hukumnya suci, Ini pendapatnya, Robi'ah, Al-Laid, Al-Mudzani, Dan selain mereka di kalangan, Para salaf, Bahkan Ashokani, Ulama belakangan, Ashokani, Assonani, Para kitab sebelum salam, Itu kan, Mereka, Merojikan pendapat yang, Kedua, Yang apa, Yang tidak, Najisnya, Arak, Namanya suci, Kata mereka, Di Quran itu, Tidak ada dalil yang jelas, Yang mengatakan, Najisnya, Yang mengatakan, Kenapa, Lafad, Rijes itu, Mushtarok, Masih yang mengatakan, Dua kemungkinan, Ya kan, Bisa mananya banyak, Bisa mana kotoran, Bisa mana diharamkan, Bisa mana jelet, Bisa mana azah, Bisa mana laknat, Mana kufur, Mana buruk, Mana dosa, Najis ya, Bisa juga, Jadi, Nggak mesti Najis saja, Mana Rijes itu, Masih, Mushtarok, Yang kedua, Kami tidak mendapati, Dari, Satu ucapan, Ulama salah pun, Yang menafsirkan, Rijes, Di ayat ini, Dengan mana, Najis, Kata Ibn Abbas, Maksud Rijes itu adalah, Murka Allah, Perbuatan syaitan, Kata Ibn Zaid, Rijes itu syar, Keburukan, Lafad Rijes, Di kitab Allah itu, Bukan di ayat ini saja, Di tiga tempat, Tapi, Mana satu pun, Bukan mana, Najis, Ya kan, Kayak mengatakan, Demikianlah, Allah menjadikan, Rijes, Atas orang-orang yang, Tidak beriman, Bukannya Najis, Tapi, Allah menjadikan, Azab, Dalam ayat itu, Azab, Azab, Innahum Rizun, Wa ma'wahum Jahannam, Sesungguhnya mereka, Orang-orang munafik, Itu Najis, Bukan Najis, Dan tempat mereka neraka, Maksudnya, Rijis, Amalan mereka, Itu buruk, Amalan mereka jelek, Jauhilah, Arijes, Dari patung-patung, Nah, Arijes, Patung, Disebut dengan, Rijes, Kenapa? Tadi sumbernya, Azab, Sumber datangnya, Azab, Bukan berarti, Patungnya Najis, Patungnya, Dari batu, Atau dari emas, Patung dari perak, Batunya, Peraknya, Enggak Najis, Suci, Suci, Jadi, Mana disini, Para ulama yang katakan, Suci, Bukannya, Najis, Homer pun sama, Allah bilang, Rijes, Bukan Najis, Tapi maksudnya apa, Buruk, Dan juga, Jelek, Kayak ayat, Sesungguhnya, Orang musyik itu, Najis, Bukan berarti, Najis beneran, Orang musyik, Tubuhnya, Gak ada masalah, Kita salaman sama mereka, Yang gak Najis, Cuma, Najis hakiki, Akidahnya, Itulah yang, Allah yang, Yang Najis, Dan, Kata yang mengatakan, Suci, Nyakomer, Haramnya, Komer itu, Tidak mengharuskan, Najisnya, Jadi, Kalau, Pertama, Sesuatu yang, Najis, Sesuatu yang, Najis, Pasti haram, Sesuatu yang haram, Pasti Najis, Kalau yang kedua, Enggak, Sesuatu yang Najis, Pasti haram, Tapi yang haram, Belum tentu, Najis, Belum tentu, Najis, Kayak gini, Allah haramkan sutra, Allah haramkan emas, Apakah sutra, Najis, Apakah emas, Najis, Tidak, Emas sutra, Suci, Tetapi, Maksudnya apa, Diharamkan, Tidak boleh dipakai, Berarti Najis, Najisnya, Ya Allah matahkan, Hurimat, Alaikum, Umah, Tukum, Diharampan, Atas kalian, Ibu-ibu kalian, Bukan berarti, Ibu Najis, Diharamkan, Dikawin ibu, Maksudnya haram, Dikawin, Cuma kalau menyentuh saja, Tidak ada masalah, Suci tubuhnya, Ibu kita, Itu mana, Haram, Jadi tidak mesti, Yang haram itu, Mengharuskan Najis, Tapi yang Najis, Pasti, Pasti haram, Pasti haram, Makanya, Rizid-Rizid itu adalah, Kotor, Amal yang buruk, Dari perbuatan, Syaitan, Wallahu ta'ala, Mana Najis, Mana jelek, Mana haram, Atau mana, Mana dosa, Dan juga, Yang dipakai, Tentang dalil, Sucinya Homer, Itu adalah hadis Anas, Dalam kisah haramnya Homer, Ada para sahabat, Saat mendengar haramnya Homer, Ada seorang menyeru, Hari ini, Haram Homer, Makanya apa, Pecahkan semua kendi, Sampai Madinah pun banjir, Dengan, Dengan arak, Banjir, Banjir dengan, Arak, Di jalan-jalan, Madinah, Ada juga, Nah, Rosoh kan nyuruh, Sudah dibersihkan, Bekas-bekas jalannya, Tidak ada, Dibiarkan, Mana, Mana, Tidak, Tidak najis, Suci, Dan juga, Ada laki-laki, Dia bawa dua ember, Dua gentong, Isinya Homer, Kata Nabi kepada dia, Sesungguhnya Allah, Mengharamkan, Meminum arak, Dan juga menjualnya, Maka, Laki-laki itu, Membuka, Dua gentongnya, Sampai habis, Nabi pasti menyuruh, Untuk menyiram, Bekas arak tadi, Di tanah, Supaya suci, Kayak ada orang Rabadu, Kencing di musjid, Maka disiram, Itu adalah, Najisnya kencing, Tapi ketika dia, Menuangkan arak, Rosoh kan nyuruh, Suruh disiram dengan air, Malah dibiarkan saja, Tumpah di tanah, Maka, Kata Allah, Mematakan tidak najis, Itu arak adalah, Suci, Jadi intinya, Alasan mereka juga, Dasar sesuatu itu, Adalah suci, Tidak boleh dihukumi najis, Kecuali ada dalil, Ada nakl yang mengatakan, Najisnya, Jadi homer pun beda pendapat, Diantara para ulama, Tapi kalau ma dulu, Banyakan kayak, Imam Bozali, Dan sebagainya, Menajiskan, Alasannya, Rasul juga para sahabat, Ketika pengen pinjem, Bejana orang-orang, Kafir, Rasul nanya, Ya jangan asal pinjem, Pinjem ke orang Islam dulu, Kalau ada, Kalau enggak ada, Boleh pinjem ke orang kafir, Tapi apa, Harus dicuci dulu, Takut, Takutnya dipakai buat, Khomer, Buat arah, Dan buat lain sebagainya, Kan najis, Maka dibersihkan dulu, Jadi ini pun beda pendapat, Para ulama, Masalah khomer, Ada yang bilang, Najis, Ada yang bilang tidak, Najis, Kalau diminum sepakat, Haram diminum, Cuman kalau nyentuh, Badan kita, Ini yang masalahnya, Najis atau tidak, Terjadi khilat, Di antara, Para ulama, Wallahu ta'ala ta'ala, Jadi hampir, Kalau bahas begitu ya, Selalu ada, Perbedaan itu pasti ada, Terlalu menangiskan, Darah juga, Darah manusia, Kalau darahnya sepakat, Darah manusia, Najis tidak, Ini pun khilat para ulama, Khilatnya pun panjang juga, Mereka punya daril masing-masing, Jadi intinya, Beragama itu boleh, Silahkan, Nabi berdapat mana saja, Yang penting punya alasan, Punya hujah, Untuk berhujudah di hadapan, Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu ta'ala alamah, Ada yang bertanya, Atau menambahkan, Enggak, Ya, Yang sering kita disini, Kotoran cicak, Itu kotoran cicak, Yang kedua, Kalau itu, Alkohol, Ya, Masalah kotoran cicak itu, Kalau kait tadi, Kotoran hewan yang, Tidak boleh dimakan, Najis, Cicak tidak boleh dimakan, Otomatis Najis, Cuman karena, Cicak kotorannya, Cicak di mana-mana, Kadang di masjid, Kadang di, Ngomber mandi, Ada cicak kena, Gitu apa, Karena masyakoh, Susah menghindarinya, Dimaafkan gitu, Aslinya Najis, Aslinya Najis, Karena-karena, Susah, Dimaafkan, Kita punya kampung, Banyak yang punya anjing, Banyak di jilat, Dinding-dinding, Wadah-wadah, Dan sebagainya, Kalau dibasu, Taka itu juga kali, Satunya dengan nebu, Repot juga, Susah juga, Akhirnya berlaku kaida, Almasyakoh, Tajibu Taishir, Kesulitan itu, Mendatangkan kemudahan, Jadi kalau sudah susah, Ya gak ada masalah, Dimaafkan gitu, Kayak tei cecak, Sebagainya, Karena kan, Gimana-mana, Enak lagi sujud lah, Kena tei cecak, Gimana, Soalnya diulang lagi, Kan repot juga, Begitu, Apalagi kalau berjamaah, Akan repot, Diulang lagi, Ya, Dimaafkan gitu, Ada pun yang, Alkohol, Ya sama dengan homer, Bagi pendapat yang najis, Maka tidak boleh, Dia menyakpaninya ada, Alkoholnya, Bagi pendapat yang bukan najis, Jika ada masalah, Dia pakai, Alkohol, Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,